Hai semua di video kali ini aku akan membuat puding lapis Surabaya tipsnya teman-teman saat menuangkan tiap lapisan jangan sampai agar-agarnya mengeras ya ini menyebabkan tiap lapisan nantinya tidak mau menempel cukup tidak lengket di tangan lapisan berikutnya bisa dituangkan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe dulu terus like dan komen tonton terus ya videonya sampai habis Oke teman-teman ini aku udah siapkan resepnya untuk layar beningnya lapisan bening ada agar-agar rasa coklat seperti ini kemudian gula pasir lalu air ya oke langkah pertama kita membuat layar beningnya teman-teman campur semua bahan ini aku masukkan agar-agar coklatnya kemudian gula pasir lalu air ya masak hingga mendidih sambil diaduk teman-teman setelah mendidih seperti ini teman-teman aku akan menetikan kompor lalu aku akan ambil 200 mili untuk dituang ke cetakan ya layar bening ini kita gunakan empat lapis ya nantinya per lapisnya ukurannya 200 mili Oke ya teman-teman ini aku udah siapkan dengan cetakan yang telah dibasahi air sebelumnya ini aku menggunakan loyang ukuran 20 kemudian aku masukkan ya layar beningnya tunggu hingga set ya teman-teman kemudian aku akan siapkan ya layar kedua ini bahan-bahannya semua aku tulis ya di kolom deskripsi teman-teman aku menggunakan agar tanpa rasa tanpa warna kemudian ada kuning telur lalu gula pasir dan juga susu cair oke teman-teman ini langkah berikutnya masukkan susu cair kemudian aku masukkan agar-agar bubuknya ini tanpa warna dan rasa ya teman-teman kemudian aku masukkan dengan gula pasir lalu kita aduk setelah mulai mendidih seperti ini ambil sedikit adonan campur dengan kuning telur ya kemudian kita kocok kuning telur ini dengan susu lalu matikan kompor kemudian ini aku campur dan aduk kembali ya hingga semua tercampur rata oke teman-teman layar beningnya ini udah mulai setengah set kalau dipegang dia nggak nempel di tangan ya ya teman-teman aku akan masukkan adonan susunya tapi ini aku saring ya teman-teman masukkan secara perlahan-lahan ya lakukan hingga adonan putih habis ini adonan putihnya udah mulai setengah set ya teman-teman pas aku tekan-tekan atasnya dia nggak menempel kemudian ini aku akan masukkan lapisan layar beningnya ya teman-teman kalau lapisan layar beningnya mulai mengeras jangan takut ya teman-teman panaskan lagi aja sampai panas dan mencair kembali ini aku masukkan ya lapisan layar beningnya lalu kemudian ini aku dinginkan kembali ya teman-teman dan kita mulai tahap berikutnya ini lapisan coklatnya ya teman-teman kemudian aku udah siapkan agar-agar bubuk coklat kemudian aku udah siapkan coklat cincang seperti ini kemudian ada gula pasir lalu ada susu cair ya semua udah lengkap aku tulis di kolom deskripsi oke teman-teman ini cara buatnya aku masukkan susu lalu kemudian aku masukkan gula pasir aku masukkan juga agar-agar bubuk coklatnya dan aku masukkan ya di sisi coklatnya lalu kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya ini terus diaduk ya teman-teman masak hingga mendidih oke teman-teman setelah mendidih seperti ini aku akan matikan kompor ini lapisan beningnya udah mulai mengeras ya teman-teman tapi diusahakan jangan terlalu set ya nanti adonan per layarnya nggak menempel nah ditekan-tekan seperti ini dia tidak akan menempel di tangan itu artinya udah mulai set dan aku akan masukkan lapisan coklatnya ya ini aku saring juga teman-teman lakukan ya hingga adonan habis oke teman-teman ini adonan coklatnya udah mulai set seperti ini lalu kemudian aku tutup ya aku lapisi kembali dengan layar bening seperti ini setiap lapisan bening ambil 200 ml ya teman-teman kemudian ini aku dinginkan kembali oke teman-teman ini aku bikin lapisan ketiga resep dan cara buatnya sama ya seperti lapisan putih pertama ini aku akan masak sampai mendidih ya oke teman-teman ini udah mendidih dan ini udah aku saring juga sebelumnya kemudian kita timpa ya ke adonan puding ini yang telah set sebelumnya ya ini tuang aja perlahan-lahan seperti ini ya teman-teman lakukan ya hingga adonan lapisan putih habis oke teman-teman ini udah aku diamkan dan ini udah mulai agak set jika ditekan-tekan seperti ini adonan nggak nempel tinggal di tangan dan siap untuk diberi lapisan layar beningnya ya teman-teman ini aku akan masukkan 200 ml lapisan beningnya kemudian setelah ini aku akan diamkan dan simpan di kulkas ya hingga benar-benar set oke teman-teman ini pudingnya udah benar-benar set aku akan keluarkan ya dari loyang dan ini dia puding lapis surabayanya udah jadi gimana nih teman-teman lihat cantik kan ini memang pengerjaannya membutuhkan ekstra kesabaran ya teman-teman rasanya pun ini beneran enak ya karena menggunakan susu dan bahan-bahan yang kebetulan kualitasnya bagus oke sekian dulu ya video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya aku pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol